Rujak Mie Gantinya memakai udang Warna oranye kemerahan disebabkan terdapat campuran udang Soal rasa sama-sama enak kok Fems Bahan untuk membuatnya sama dengan pempe pada umumnya Bedanya ikan tenggiri diganti dengan udang dan memakai campuran telur ayam Fems Daging udang giling kita tekan dan hancurkan dulu Habis itu kasih kocokan telur Aduk hingga adonan agak berair Baru deh tambahkan tepung terigu Aduk hingga adonan menjadi padat Tinggal kita bentuk pempenya Biasanya pempe udang dibentuk lenjar dan kapal selam kecil Terakhir rebus pempe sampai matang Supaya adonan pempe udang gak terlalu lembek Karena rujak mie memakai pempe yang garing Maka kita goreng pempe udang sampai tekstunya renyah Sekarang kita bikin mie warna-warni Fems Ada tepung terigu, garam, gula, serta buah dan sayur Sebagai pewarna alami makanan Oh iya Fems, tren mie sehat dengan campuran aneka buah dan sayur ternyata sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak tahun 2011 Sampai sekarang mie sehat masih terus populer tuh Bikin mie sehat ini gampang banget Buah naga, sawi dan daun pandan dihaluskan dengan blender Tinggal campur tepung terigu deh Aduk-aduk sampai adonan kalis Habis itu cetak dengan alat pembuat mie Bentuk mie di belahan dunia berbeda-beda Fems Misalnya di Asia, umumnya mie berbentuk keriting atau gepeng Kalau mie dari Eropa, tepatnya Italia yang berbentuk pasta Dan punya tekstur kering saat mentah Kalau udah gini tinggal direbus deh Mie-nya udah ada Pempe-nya juga udah ada Saatnya kita racik rujak mie-nya Bihun toge tahu goreng ditaruh di atas piring Jangan lupa kasih potongan pempe udang tadi Biar makin sempurna, kita kasih cukup Widih, mantul abis Fems Gak cuma bentuknya aja yang menarik mata Pas masuk ke dalam mulut, langsung terasa enaknya Pokoknya mantep betul deh Soal harga, don't worry be happy Gak bakal nguras dompet kok Seporsi rujak mie ini hanya 10-15 ribu rupiah aja Gimana? Murse alias murah sekali kan Fems? Bagi yang mau nyobain, bisa datang langsung ke Palembang Tepatnya ada di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang Sampai jumpa lagi